Mohon, saya tanyakan, apakah tetap dengan permohonannya atau ada perbaikan? Silahkan. Tetap dengan permohonannya atau ada renvoy atau perbaikan? Kami ada renvoy. Silahkan di bagian sana. Ini, silahkan lagi. Yang dari penyidik, silahkan dikasihkan ke sana biar menjelas poin-poin yang terkajarannya. Dikasih tanggal dan diparapnya. Terima kasih. 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 Tentunya agar lengkap untuk menganalisa ini, kita akan mendengarkan juga jawaban dari pihak termohon nantinya apa. Jangan sampai nanti karena ini keyakinan dari satu pihak, tapi kemudian ketika ada jawaban ternyata ini runtuh semua nanti, atau sebagian runtuh, sehingga nanti mempengaruhi dari putusan hakim. Maka akan lebih baik dan bijak kalau kita nanti menunggu dari jawaban dari pihak termohon. Tapi pada dasarnya di awal pembacaan permohonan tadi, itu kan menyoal tentang dasar mengapa diajukan praperadilan ini. Kemudian kompetensi yang dimiliki kewenangannya untuk mengandili praperadilan ini di PN Jawa Barat sudah memenuhi. Kemudian apa yang mereka rasakan sebagai tuntutan, mengapa kemudian perlu diajukan praperadilan dengan dasar bahwa penekanan yang sering berulang adalah PG Setiawan ketika ditetapkan menjadi tersangka, tapi sebelumnya tidak pernah diperiksa. Nah ini yang kemudian menarik tadi, apakah dari pihak penyidik sendiri sudah melakukan prosedur-prosedur yang tepat sesuai dengan aturan dari Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan juga standar lain misalnya ada peraturan Kapolri, Kah Perpol yang mengatur terkait dengan proses-proses yang harus dilakukan dari tingkat lidik sampai kepada tahap penyidikan, sampai kemudian di akhirnya ada penetapan tersangka terhadap PG Setiawan. Saya rasa itu yang perlu jadi perhatian ya Mas Lendra. Baik, tapi saat tadi kita mendengar bagaimana jalanan persidangan, apakah sejumlah bukti-bukti ataupun paparan yang dilakukan ini sudah cukup kuat ya untuk bisa... kita tinggal menunggu bagaimana nanti jawaban dari pihak kepolisian berarti? Betul, secara normatif ya apa yang disampaikan itu pasti akan menyoal apa pasal di KUHAP ya. Masalah definisi dulu, apa itu penyelidikan, apa itu penyidikan, apakah sudah dilakukan serangkaian proses yang berdasarkan aturan yang dilakukan oleh polisi atau tidak. Kemudian juga menyoal tentang posisinya PG Setiawan pada saat terjadinya tindak pidana. Nah, ini yang menurut saya berulang kali disuarakan lewat permohonan para peradilan yang baru saja dibacakan ya. Jadi secara mungkin di awal, ya itulah memang tujuan dari dilakukannya, diupayakannya permohonan para peradilan ini. Karena tadi bicara tentang penetapan tersangka harus bicara tentang minimum dual bukti. Itu juga kemudian disoal kembali. Berdasarkan dual bukti apa yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat menetapkan tersangka. Karena ini kan kalau perkaranya kemarin sempat diisukan, dikatakan bahwa PG Setiawan ini DPO. Kemudian dalam jangka waktu berapa tahun, kalau nggak salah dari 2016 sampai 2024 sekarang, meraih tercatat 8 tahun, apa kinerja dan apa kerja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, sedangkan menurut keterangan tadi yang disampaikan di permohonan, nggak pernah sama sekali diperiksa ini. Sehingga ada hak hukumnya yang hilang untuk melakukan pembelaan atau mempersiapkan bukti-bukti. Apalagi kalau kemudian statusnya ditetapkan menjadi tersangka dengan ancaman pidana yang tidak main-main. Karena kalau 3.40 itu ancaman pidana maksimalnya pidana mati, Mas Rindra. Baik. Mas Rindra, nanti kita masih akan mendengar bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian, apakah akan langsung dijawab juga hari ini. Namun, Pemirsa, usai jidah berikut, tetaplah bersama kami, Breaking News TV One masih akan kembali. Kembali di Breaking News TV One, Pemirsa, baru saja Majelis Hakim telah memutuskan bahwa sidang peraparilan terdakwa PG Setiawan ini untuk ditunda pada esok hari. Dan disananya sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari termohon, yakni Polda Metro Jaya. Kita ke Mas Heri, mungkin Mas Heri untuk kesimpulan terakhirnya. Ini jawaban seperti apa yang harus dihadirkan oleh Polda Jawa Barat untuk bisa menyakitkan Majelis Hakim mengenai sidang PG Setiawan ini? Ya, tentunya harus dibaca utuh ya, poin-poin yang sudah disampaikan pada hari ini. Kemudian bagaimana yang akan dikritisi, bagaimana juga yang akan dilengkapi dengan pernyataan yang ada bukti-buktinya. Misalnya, sudah dilakukan pemanggilan secara layak dan patut kepada PG Setiawan, ada prosedur pemeriksaan yang sudah dilakukan, kemudian juga pada saat ditetapkan sebagai DPO, itu seperti apa? Ini juga perlu untuk disampaikan oleh Polda Jabar dan harusnya dikomunikasikan ke penyidik yang sebelumnya. Kalau sudah masuk ke tahap pra-peradilan ini, menurut saya waktunya sudah sangat tipis ya. Jadi, harusnya sudah secara administratif, terdokumentasi dengan baik, bagian masalah persuratan, pemanggilan, dan lain sebagainya, bicara tentang hal yang sifatnya sangat administratif, bicara tentang surat. Tapi, ketika bicara tentang hukum acara formil di pra-peradilan, ini menjadi bagian yang sangat penting. Karena, kaedah hukum acara pidana dalam konteks pra-peradilan ini setengahnya mengacu pada hukum acara pidana, setengahnya bisa dikatakan mengacu pada hukum acara perdata. Maka, pembuktian dalam konteks surat dan juga urayan runtut, tata cara, sikap, dan perilaku yang sudah dilakukan oleh teman-teman Polda Jabar yang mewakili dari Polres Cirebon saat itu, perlu untuk disampaikan di muka sidang secara terang-beneran. Baik, terima kasih Mas Heri atas informasi, dan kita sudah akan mendengar bersama bagaimana jawaban dari Polda Jabar esok. Ya. Baik, itu tadi Bumisah bagaimana Breaking News TV-an hari ini, saat lagi kabar saya akan hadir menemani Anda. Terima kasih Breaking News TV-an, usai sampai sini. Saya Randa Kusuma, sampai jumpa.